Pemirsa realisasi pendapatan retribusi parkir di kota Tanjung Pinang hingga akhir Juli 2022 baru tercapai sebesar 38,7% dari target pendapatan sebesar 1,9 miliar rupiah tahun ini. Realisasi pendapatan retribusi parkir di kota Tanjung Pinang hingga akhir Juli 2022 baru tercapai sebesar 736 juta rupiah lebih atau sebesar 38,7% dari target yang ditetapkan yakni sebesar 1,9 miliar rupiah. Retribusi parkir sepanjang tahun 2022 ini pendapatan terbesar terjadi pada bulan Maret yakni sebesar 122 juta rupiah lebih dan pendapatan terkecil terjadi pada bulan Februari sebesar 89 juta rupiah. Kepala UPTD di Sub Tanjung Pinang Teddy Kusindar Tono mengatakan secara pendapatan retribusi parkir tahun ini lebih besar dari tahun lalu, namun secara persentase lebih rendah karena meningkatnya target pendapatan yang ditetapkan oleh pihaknya pada tahun ini sebesar 1,9 miliar rupiah. Untuk mengejar target pendapatan tahun ini pihaknya akan bekerja keras untuk mencapai target retribusi parkir dengan memaksimalkan pendapatan dari 181 titik parkir, terutama pendapatan dari titik-titik parkir potensial. Dengan asumsi target anggaran penerimaan yaitu 1,9 M tahun ini, makanya realisasinya persentasinya 38,7. Dibandingkan tahun 2021 di semester 1 capaiannya di angka 654.847.000, persentasinya 54,6 persen, tetapi targetnya tahun lalu di 1,2. Untuk semester ini jauh lebih besar daripada tahun lalu, tapi kalau persentase memang tahun ini lebih kecil karena targetnya kita tahun ini lebih besar dari tahun yang lalu.